berbeda ininya akunnya itu ada perbedaan akun gitu jadi nanti saya juga harus mengkonfirmasi ke ini mengkonfirmasi juga gitu oke kalau nggak salah di grup juga ada yang menyampaikan bahwa emailnya itu akunnya salah ya Faktut Sastra dan Madanotra Oh ini dia nih Madanotra ternyata akunnya bukan ada yang guru inovatif.net ya untuk domain.net dan .com itu sama ya jadi satu apa namanya satu tenant jadi sama satu tenant jadi nggak masalah sih sebenarnya baik Bapak Ibu yang sudah hadir ya ini kayaknya ibu-ibu semuanya nggak apa-apa baik selamat saya mulai ya selamat pagi ibu-ibu yang sudah datang guru-guru hebat di kelas perhatihan keterampilan digital abad 21 level menengah yaitu level 200 ya mudah-mudahan pagi ini kita bisa terus beraktifitas mendapatkan kesehatan dan kemudahan dalam ya menjalani hari ini ya dari pagi kalau disana mungkin sudah siang ya sudah sekitar jam 9 nah disini masih jam 8 tadi saya datang ke sekolah itu jam 21 gitu ya untuk ada persiapan di ini sekolah agak ini aja pagi juga itu lumayan ya mungkin disana sudah sudah siang sudah jam 8 baik ya untuk pelatihan ini ya seperti sesuai jadwal ya di materi pertama kita akan membahas tentang Microsoft Teams update dan juga Microsoft Liner nah nanti saya akan sambil mendemokan ya tentang apa fitur-fitur apa saja yang nanti akan ada itu di Microsoft Teams nah jadi eh nah seperti ini ya kalau ibu-ibu lihat disini nah kita Spotlight Spotlight nya kan berjalan ya jadi nanti eh dulu bisa lihat disana saya sambil ini deh sambil ngecek di di device yang lain mudah-mudahan jelas ya oke nah jadi untuk pelatihan kita ya untuk pelatihan kita tampilannya terlihat ya nah untuk men-spotlight juga fiturnya atau menunya ada di sini ya di Teams nya sini oke oke nanti kita akan bahas lagi sedikit tentang oke oke iya 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 ini iya bisa aqui iya iya bisa Ya. Ya, sebelumnya saya share dulu deh linknya, siapa tahu Bapak-Ibu yang di kelas masih belum mendapatkan link, belum bisa masuk ke materi yang pertama. Saya copy linknya dulu, untuk bisa ditaruh di group. Baik, untuk materi kita akan mulai ya. Baik, nah ini bener-bener terlihat ya, di tampilan di sini, di modul yang pertama, ya tentang Microsoft Teams. Jadi, Microsoft Teams itu adalah e-learning ya, semacam LMS lah kalau bahasanya. Jadi, bahasanya itu adalah LMS. Nah, bahasanya LMS ya, Learning Management System. Yang di dalamnya bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Nah, dengan tujuan LMS ini mempermudah kita dalam memanajemen kelas, penugasan, pembelian materi, terus ya semua jalannya yang ada di pembelajaran kelas. Ya, plus ditambah lagi karena menggunakan video conference, jadi kita bisa menggunakan fitur video call dengan semua siswa yang ada di kelas tersebut. Bahkan di luar kelas itu pun juga kita bisa. Karena kita bisa mengundangnya, kita mengundang orang-orang lain yang bisa mengakses link. Nah, di materi ini kita akan mengulas fitur-fitur yang memaksimalkan aktivitas kelompok. Nah, yang pertama adalah ada menu yang namanya Large Gallery View. Yaitu view yang 7x7, ya. Jadi, view galerinya bisa lebih banyak dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin hanya 4, 6, gitu ya. Nah, ini sekarang sudah bisa lebih banyak dari itu. Namun, tergantung juga dari device yang digunakan. Kalau hanya menggunakan handphone, ya tidak akan bisa sampai dengan 7x7, gitu ya. Nah, posisi Large Gallery itu di mana, gitu. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini kan adalah menu ya. Ini adalah tampilan video conference, jadi itu video calling, ya. Nah, ini menunya video calling. Jadi, Teams itu ada 2. Ada 2, sudah membuat 2 view, ya. Jadi, ada yang seperti ini. Nah, ini view kelas, ya. Kalau Bapak-Ibu lihatnya. Nah, ini ada view kelas. Dan yang ini adalah view video conference-nya, gitu. Atau video calling. Nah, video calling ini, kalau, ya, digunakan, jadi dia akan memisah, gitu, dari Teams-nya sendiri. Jadi, ada aplikasi Teams-nya yang seperti ini, yang isinya kelas-kelas, ya. Layout-nya seperti ini. Saya pecah jadi 2 aja, nih. Nah, ini mungkin Bapak-Ibu udah bisa, ya. Shortcut-nya, supaya bisa pindah ke kiri. Windows-nya yang ini ke kanan. Tinggal pencet tombol Windows, lalu panah kanan untuk dia mempindah ke kanan. Jadi, dia membagi 2 layar secara otomatis, gitu. Nah, seperti ini. Ini kan yang bagian sini adalah, yang Teams-nya, yang bagian sini adalah bagian, apa, video conference-nya tadi, ya. Nah, dia terpisah, gitu. Kalau dulu mungkin masih jadi satu. Jadi, saat kita gunakan fitur VCon, ya, atau Meet di situ, di bagian kelasnya itu, maka dia terjadi satu. Jadi, kalau kita mau kembali ke kelasnya dulu, kita harus leave meeting dulu, baru buka dulu yang ada di kelas, dan seterusnya, begitu. Join lagi nanti VCon-nya. Kalau dulu seperti itu, tapi sekarang sudah enggak. Nah, untuk large gallery itu, menunya ada di mana? Nah, sekarang menunya ada yang di bagian VCon sini. Nah, itu adanya di bagian titik 3 di sini, yaitu menulai, menulai jutaan, ya, di bagian large gallery ini. Nah, ini hanya akan bisa aktif jika Bapak-Ibu semua itu menyalakan, atau partisipan semuanya itu menyalakan kamera. Itu, meng-onkan kameranya. Kalau tidak di-onkan kameranya, ya, maka tidak bisa tertampil gallery view-nya tadi. Nah, jadi tampilannya enggak bisa seperti ini, nih. Gitu, ya. Tidak bisa kotak-kotak ada gambar-gambarnya masing-masing. Nah, gitu ya. Karena tidak menampilkan atau membekinikan kameranya. Wah, ini Pak Ketut Satra ini. Nah, ini kalau kayak gini, ini berarti beliaunya tidak menggunakan ini, menggunakan akun yang guru inovatif, ya. Saya mute dulu, ya, Pak Satra. Oke, nah, Pak Satra sudah mengaktifkan kamera, maka nanti akan ada di sini menu yang aktif, gitu ya. Nah, karena hanya satu, nanti mungkin akan berbeda. Menunya di sini belum aktif. Oke, nah, itu yang pertama. Selain menu ini, jadi menu ini memang dibuat untuk memudahkan guru. Ya, kalau dalam satu kelas itu ada sekitar 49 siswa, ya, berarti nanti kita bisa melihat langsung semua. Jadi, ketahuan mana yang mengaktifkan kamera dan yang tidak, gitu. Nah, berikutnya adalah Together Mode. Together Mode ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna menggunakan pengaturan menjadi bersama-sama, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya. Saya... Nah, di menu Together Mode ini, nah, bisa diklik. Akan aktif jika, sekali lagi ya, jika semua partisipan itu mengaktifkan kameranya, gitu. Jadi, nanti kalau nah, mengaktifkan kamera, maka akan tertampil gitu ya. Di materi, ya. Nah, gini ya. Materi ini, nah, secara default, scene-nya, ya. Scene-nya itu kursi-kursi, gitu. Nah, ini bisa kita ganti di sini dengan mengklik bagian Change Scenes ini. Nah, scene-nya skin-nya banyak, nih. Ya, scene-nya banyak. Ada yang seperti ini, seperti ini. Nah, ini tinggal milih. Mau di outdoor juga bisa, gitu. Seperti ini. Tapi, lagi-lagi, ini aktif jika peserta itu mengaktifkan kamera semua. Nah, ini tidak bisa aktif karena ini. Nah, di sini ada tulisannya juga. Nah, support 15 video, gitu. 50 video. Di sini ada 50. Jadi, dia support sampai 50 orang. Ya, mengaktifkan kamera. Kalau ini hanya berlima. Ini ada berlima. Dan ini bisa kelihatan. Gitu. Oke. Seperti itu, ya. Nah, ini sudah ada yang masuk. Mengaktifkan kamera. Jadi, kalau mengaktifkan kamera, nanti pasti akan langsung masuk ke kursinya, gitu ya. Di kursi situ, gitu. Mohon maaf, saya mute dulu, ya. Widih. Bentar. Oke. Iya. Nah. Baik. Saya lanjutkan, ya. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu mengaktifkan kamera, maka nanti akan masuk ke situ. Ke kursinya tadi, gitu ya. Dan ini bisa diganti. Tadi mau di kursi sini, atau mau yang berlima juga. Dia akan otomatis. Nah. Gitu. Memasukkan sesuai dengan. kalau Bapak Ibu posisinya pas, gitu ya. Di tengah. Nanti dia akan berada di tengah kursi, gitu. Sebagai host, ya. Atau yang membuat membuat meeting, ya. Menschedulekan meeting, ini dia bisa mengatur. Tapi kalau untuk si partisipan, itu nggak bisa. Gitu. Jadi, dia hanya ngikut. Dan bisa masuk seandainya. Bisa masuk ke scene-nya ini kalau mengaktifkan kameranya, gitu. Nah, ini sudah banyak. Di awal itu biasanya nggak banyak, ya. Nah, ini kan kayak di bioskop, lah. Scene-nya banyak. Gini, scene-nya banyak. Oke, nah ini ini adalah menu together mode. Together mode. Dan hanya aktif, tadi ya. Jika Bapak Ibu atau peserta atau partisipannya itu mengaktifkan kamera. Gitu. Saya kembalikan lagi ke galeri. Mengapa saya kembalikan? Karena memang untuk together mode ini mengeluarkan inian banyak lah, gitu. Ya, aktivitas internet banyak, gitu. Lumayan. Dibandingkan dengan hanya menggunakan menu galeri. Galeri dan large galeri. Oke. Itu untuk menu yang kedua together mode. Nah, mudah-mudahan dengan fitur ini nanti Bapak Ibu di kelas bisa ya itu tadi ya membuat kelas lebih menarik. Oh iya, oh kayak di kelas ya. Padahal nggak masing-masing di rumah. Karena setiap siswa nanti ini akan dihilangkan background-nya, ya kan. lebih fokus kepada wajahnya, gitu. Atau body-nya, gitu. Yang tertampil. Nah, itu memang artificial, ya. Jadi, sistem yang ada di teams yang memilih sehingga bisa mudah dan masuk ke dalam sings-nya. Oke, nah seperti itu. saya lanjut ya. Nanti mungkin sesi pertanyaan. Nah, berikutnya adalah breakout room. Nah, breakout room. Nah, breakout room menu-nya di mana? Nah, menu-nya di bagian VCon, ya kan. Di bagian VCon ini. Oh, ini ada yang masuk. Oke. Bu, Rastiwi. Rastiwi ini peserta kita bukan. Takutnya nyasal. Oke, sambil saya cek deh. Saya buka Excel-nya, gitu. Oke. Ah, ada. Biarin lah. Gak apa-apa. Oke. Itu yang tadi ya, untuk breakout room. Saya lanjutkan untuk breakout room. Breakout room itu menu-nya di bagian VCon ini, ya. di bagian sebelahnya. Nah, sekarang selain partisipan, conversation, lalu reaction. Ini reaction ini, kan. Ada raise hand, ada like, heard, sama applause, ya, sama low. Ini reaksi kita, gitu. Emo. Nah, di sebelahnya adalah breakout room. Nah, kalau di-click di sini, kita bisa mengelompokkan, gitu. Mengelompokkan secara otomatis atau secara manual. Partisipan yang ada di kelas kita, yang ada di kelas teams-nya, itu bisa kita kelompokkan. Nah, sesuai dengan itu tadi ya, kalau otomatis, dia bisa secara otomatis, gitu. Atau secara manual, kayak gini. Manual berarti kita akan milik-milik, gitu ya. Nah, kalau di sini ada berapa partisipan ini? 9, ya kan, 10. Ya, berarti nanti saya buat, misalkan menjadi tiga kelompok. Saya mau buat jadi tiga kelompok dan secara otomatis, gitu ya. Otomatis. Nanti dia akan ngacak sendiri, gitu ya. Bikin tiga room, lalu mengacak sendiri. Nah, kita akan coba ya, untuk breakout room. Saya buat atau create room. Nah, jadi, fitur breakout room ini memang baru, ya. Termasuk baru, ya. Untuk bisa menambahkan di fitur Microsoft Teams. Nah, saat kita create, nah, dia akan membuat. Nah, tadi ya. Karena buat tiga, maka di sini dibagi empat, empat, tiga, gitu. Dan isinya siapa saja kita bisa lihat. Klik, oh, ini, ini, ini. Room 2, ada ini, ya kan. Nah, dia akan sesuai. Karena dibuatnya tadi otomatik, maka di, ngacak lah, ibaratnya. Dan ini masih bisa juga kalau mau ditambah, gitu. Mau ditambah atau mau dipindah-pindah, bisa juga. Nah, ini saya coba start, ya. Nah, nanti Bapak-Ibu silahkan setelah ini accept, nanti biar bisa masuk ke breakout room-nya. Nah, sebagai host atau yang membuat room, itu bisa pindah ke room mana saja. Nah, ini, breakout room ini memang berfungsi untuk aktivitas kelompok, gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita buat, apa namanya, aktivitas yang kelompok, gitu ya, nah, kita buat begini saja di breakout room. Soalnya saya kedengaran kan ya, Bu, Bu, butuh eka. Iya. oke, saya klik start ya, nanti Bapak-Ibu akan dibagi, ya. Nah, ini sedang mulai. Mulai membagi. Sedang opening, ya. Oke, assign. Sedang ikut. Saya bisa. Oke, saya pilih ke, nah, ini sudah, sudah, sudah terbuka. Oke, nah, sudah pisah semua ya. Tinggal yang, yang belum, belum ikut nih. foto Erna nih. Oke. Ini saya assign dulu ke room 3. Oh iya, sinyalnya ya. Tapi, peruntutannya seperti itu ya, Bu. Oke, jadi kalau kelihatan di sini, kalau di hostnya kelihatan, oh iya, ini ada yang sudah masuk, ada yang belum, gitu ya. Ada yang in meeting, ada yang tanda apa, nah, seperti ini ya, jadi ada, ada tanda seru, atau tanda perhatian di situ. Nah, karena, saya coba akan join, ke room yang satu, Kita join. Nah, enaknya, kalau, kalau saya join, di room satu, seperti ini. Oke. Maka, yang di main room. Iya. Iya. Bapak ibu, di room satu, sinyalnya naik turun ya? Iya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau di, saya, saya masuk ke room sini, suara saya kedengeran ya? Masih terdengar ya, suara saya. Saya coba cek dulu. Nah, jadi dia, kalau di, oke, kalau di, apa, yang membuat room, dia akan ada dua. jadi dia buat lagi window baru, yaitu window room satu, ya, yang di dalamnya, Bapak ibu bisa, tetap berdiskusi, ya, menggunakan, chatting, ya kan? Dan juga, bisa melihat, memberikan reaction di situ, memberikan, ini, dan juga, mungkin akan ada, fitur di situ, untuk, recordnya juga. seperti ini. Nah, sinyal ya, kalau sinyal tergantung ya. Jadi, kita bisa juga merecord, aktivitas yang ada di room. Nah, ini seperti ini. Saya merecord di room satu. Tapi, ada juga, ini masih ada juga, yang di luar, yang di room utama, gitu ya. Karena, tadi, tidak semuanya juga masuk, di masing-masing room. ada yang tanda seru. Tanda seru, berarti, belum menerima, gitu ya, dari hostnya itu, sudah ngasih, tapi, belum nyampe lah, ibaratnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi, di room ini, bisa, untuk, beraktifitas, sama seperti di main room, gitu ya. Cuman, lebih ke, kelompok kecil, gitu. Gak banyak, karena memang tadi, pecahannya dari, main room. Oke, sharing content, kalian juga bisa, disini ya, mengaktifkan, mengaktifkan video, juga bisa. Oke, baik, bapak ibu yang ada disini, kita live ya. Saya coba, clip dulu, disini. Dari room yang satu. Oke. Oke. yang ini berarti, belum pada masuk ya, bapak ibu belum bisa masuk, ke breakout room ya, karena signal tadi ya. Nah, ini saya coba, apa, close dulu ya, room-nya. Jadi, untuk, kelihatan dari sini, kalau, bapak ibu lihat, di spotlight yang, saya kasih, di bagian, sini nih. Ini kan, room-nya sudah kelihatan, open, open, open ya, berarti kan sudah terbuka. Nah, berarti, bapak ibu yang belum bisa join, berarti nanti, memang, belum bisa, ikut ke room-nya. Tadi saya ke room satu, ada, tiga orang. Nah, ini ada satunya tanda seru. Satu tanda seru. Ini kelihatan, ini satu tanda seru. Nah, yang satu tanda seru ini, itu, yang tanda seru ini, dia, tidak masuk, gitu ya, ke dalam. Nah, bahkan ada yang keluar lagi juga. Oke, ini kelihatan. Oh, yang di dalam room satu, ada dua orang. ya kan, room duanya, ada tiga orang yang, sudah mulai, gitu. Oke, nah, kita tinggal close, kalau sudah selesai, gitu. Nah, closing. Oke. Oke, ini siapa rasli, ya, kayaknya bukan di, ini deh. Tapi, gak apa-apa, coba masuk aja. Oke, nah, saya akan, close, ya, untuk, partisipan. Di, breakout room, sorry. Breakout room. Nah, sudah saya close, nanti dia akan kembali, nah, gabung di, room utama, gitu, main room. Oke, nah, Bapak Ibu sudah mulai, masuk ke sini semua, ya. Oke, masih ada beberapa sih, yang in meeting. Nah, ini, terlihat di sini, si host-nya, Tapi, memang, perlu koneksi yang, lumayan lancar, untuk, untuk, bisa menstabilkan. Nah, ini sudah tulisannya, close semua, berarti, sudah tidak ada, yang berada di, breakout room. Dari, tiga room, yang sudah dibuat, sudah close semua, gitu ya. Nah, ini bisa saya, remove, ya, kalau sudah memang tidak digunakan. Atau, mau digunakan lagi nanti, gitu. Misalkan, ternyata, dalam satu kali pembelajaran itu, ada dua kali, diskusi, sesi diskusi kelompok, ya kan. Ya, yaudah, nanti, jangan dibuang dulu, masih bisa dipakai, dengan member yang sama, gitu. Jadi, kalau memang ada dua kali, ya berarti, jangan dibuang, breakout room-nya, gitu. Tapi, kalau memang hanya sekali, dan sudah tidak dipakai lagi, bisa langsung di, remove, gitu. Oke, ada, mungkin ada yang sambil, mau, bertanya, boleh. Oke, tidak ada ya. Kalau gitu, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi. Ini, langkah-langkahnya ya, di modul, kalau di modul, ini langkah-langkahnya. Tampilan kelompoknya, lalu, bagaimana kita bisa, memindah-mindahkannya, gitu ya. Atau ada enggak, yang ketinggalan nih, enggak masuk ke kelompok, bisa. Nah, ini seperti ini. Oke, tadi kalau mau menambahkan lagi, ada tulisan add room-nya. Nah, tadi yang belum, kita bisa, membuat pengumuman, ke semua room, yang sedang terbuka, dengan menggunakan announcement. Ya, announcement itu, bisa langsung masuk ke semua. Jadi, kalau, bapak-ibu, memang tidak join, di salah satu room, bisa buat pengumuman, gitu. waktu tinggal 5 menit lagi, untuk diskusi, gitu ya. Silakan, setelah 5 menit, room akan dikembalikan ke main room, gitu. Itu bisa, seperti itu, dibuat langsung. Nah, nanti, chattingnya itu, yang tadi, di room 1, itu dia akan nambah, gitu. Jadi, akan nambah di, main room kita. gitu. Jadi, secara itu terlihat. Oke, nah, untuk spotlight. Nah, spotlight ya, tadi ya. Spotlight itu, kita bisa, mengaktifkan, sehingga, bapak-ibu, peserta, ya, yang ada di, yang ada di room, itu bisa melihat, tampilan, tampilan, apa, kamera, ya, kamera. Nah, ini di sini, kita bisa, saya bisa spotlight ya, seperti ini, saya spotlight, sehingga, mungkin tampilan di, bapak-ibu, itu yang terlihat, umum, ya, atau yang terlihat, lebih besar, itu harusnya tampilan, yang, saya ingin tampilkan, ke, bapak-ibu, gitu. Nah, ini saya coba, tadi saya coba, mau coba, menjoin ya, pakai, akun yang lain, supaya terlihat, nanti, memang kalau, kalau, tidak, apa, kalau mau join ini, kan harus menggunakan, akun yang berbeda, ya, gitu, karena di sini, akunnya kan, akun saya ini kan, di handphone, sama, di, ini sama, di laptop, makanya, harus, ganti akun dulu, untuk bisa join, melihat tampilan, gitu, tapi, harusnya, di bapak-ibu, bisa terlihat, spotlight-nya, jadi, maksudnya, terlihat, bahwa, saya, ada di bapak-ibu, itu adalah tampilan, yang memang, saya, kirimkan, gitu, kalau ini, nah, tampilannya, seperti ini, tampilannya, ada, tulisannya, latihan, keterampilan, digital, ada saya, di situ, dan juga, ada, tampilan, dari, bapak-ibu, mohon maaf, saya, mute dulu ya, Pak, Agung, Agung, Agung Arias, oke, ya, nah, jadi, seharusnya, bisa terlihat, tampilannya, itu, yang ini, jadi, namanya itu, spotlight, ya, mengfokuskan, siswa, karena, video penyaji, akan, ditampilkan, di semua layar, tanpa ada, fitur, fitur, fitur yang lain, gitu, semoga, semoga, nanti, di tempat, bapak-ibu, bisa lebih, kelihatan, ya, oke, baik, nah, ini saya, lanjut ya, oke, nah, fitur berikutnya, adalah, insight, nah, insight ini, ada di mana, nah, kalau insight ini, kita akan berpindah, fitur insight ini, adanya, bukan, di, ini ya, bukan di, video conference, ya, bukan di menu, video conference, tetapi, ada di, menu LMS nya, nah, menu Microsoft Teams nya, nah, seperti ini, ya, oke, di fitur insight ini, adalah fitur yang bisa, melihat seluruh aktivitas siswa, gitu, kapan dia, ngumpulin tugas, kapan chat, gitu ya, kapan bales, pertanyaan, gitu ya, nah, seperti itu, nah, ini, fiturnya ada di mana, ada di kelas, nah, kalau bapak-ibu, buka yang Teams nya, ya, di ini, klik di bagian all, all Teams, ya, nah, ini bapak-ibu, bisa memilih, ya, mau, fokus ke mana, ini kan saya juga, banyak, hidden Teams nya, jadi, saya supaya lebih fokus, di sini, di, apa, Teams yang memang sedang, digunakan, kita bisa, mempin, ya, atau menampilkan, Teams-teams yang memang, perlu, nah, saya coba masuk ke Teams kita, yang level 200, alis 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 alis, nah, kalau di klik, di bagian sini, nah, di sini akan ada, langsung masuk ke general, umum, gitu, channel umum, ini namanya channel, bagian sini namanya channel, channel umum, di mana, di atas-atasnya pun, juga ada, shortcut channel nya, gitu, ini kalau, saya geser, sedikit, biar kita bisa, memperbesar tampilannya, ini, kita mulai, nah, kita bisa menambahkan, figure insight ini, di, bagian general, lalu ditambahkan, di bagian tambah di sini, ya, di sini ada tambah, biar gede, nah, saya, tampilkan, nah, ini ya, kita bisa nambahkan, di tab tadi ya, jadi, satu channel, itu bisa banyak tab, di situ, jadi, kalau di channel umum, di general channel ini, kita bisa nambahin, salah satunya, adalah, tentang insight tadi, mungkin jaringan dari saya, kita tinggal klik saja, sebenarnya, inside, gitu, inside, nah, seperti ini, nanti akan ada, ini aplikasi ya, ada icon ini, sebenarnya aplikasi, kita bisa ambil, satu, di sini, inside, nanti dia akan, menambahkan, di, tabnya tadi, di bagian tabnya, ini kan, tumornya itu, ada assignment, oh, tadi belum, ke klik, kali ya, saya tambahkan lagi, coba, nah, iconnya sudah sama ya, saya klik yang inside, lihat kan, oh, nah ini, nah, di sini ada tulisan, pause the channel about this tab, ini masih proses ternyata, belum kita klik, nah, ini sudah mulai, since students don't have access to inside, uncheck the option, save, oke, kita akan coba, melihat ya, kita klik save, nanti, kita bisa melihat, aktifitas, ya siswa, yang ada, atau yang dilakukan, gitu ya, itu bisa kelihatan di bagian inside itu, ya, jadi kita menambahkannya di, add, tadi ya, oke, nah, di sini akan ada tambahan inside, ya kan, oke, kita akan lihat di situ, apa saja sih menu insidenya di situ, ya, dia akan mengenerate secara otomatis, akan memperlihatkan, nah, di sini, nah, pertama yang diterlihat adalah, attention, nah, attention itu berarti, hal-hal yang penting, gitu ya kan, contohnya di meeting, gitu kan, ini ada yang, meeting yang tadi kan, ada yang sudah, absen, gitu kan, ada yang nggak ikut, gitu, nah, di sini kelihatan, student activity-nya ada, 12 inactive student, ya kan, ada 2 communication, di sini ada tulisannya, assignment-nya pun juga ada, ya, statusnya, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, gitu, ini kelihatan, nah, kalau kita track, di sini, student activity, bisa di klik, ya, itu bisa kelihatan, siapa saja sih, yang aktif, yang tidak aktif di situ ada ya, nah, ini, aktivitas-aktivitasnya yang bisa terlihat, di digital activation, eh, aktivitas, activity, digital activity ini, berarti, memperlihatkan aktivitas semua siswa, ya, gitu, pada tanggal jam, ya, tertentu di situ bisa kelihatan, nah, ini contohnya nih, ada yang merah, merah ini, biasanya yang, out, gitu, oke, kelihatan di sini, nah, ini kan kelihatan, ada garisnya, kalau garisnya berarti dia aktif, artinya dia mengakses teams ini, dan ini bisa kita lihat, aktivitas apa sih, yang dikerjakan, apakah communication, apakah file, mengakses file, ya kan, apakah ikut meeting, ini bisa kelihatan, ya, ini bisa kita lihat, misalkan hari ini, ya, kita bisa pilih, today, dia akan menampilkan aktivitas seharian, hari ini saja, nah, bisa di klik today, nanti kelihatan, nanti yang merah-merah itu, berarti gak aktif, nah, ini kelihatan, jam 8, jam 8 memposting satu message, itu ada kelihatan, nah, ini, memposting satu message, nah, di sini ada, visit, ya kan, mengunjungi channel general, lalu mengunjungi materi, jadi kelihatan semua, aktivitasnya, gitu, dan ter-record, makanya, ini sangat lengkap, gitu, untuk bisa, kita lihat trackingnya, gitu, nah, untuk mendapatkan data-data dalam bentuk Excel, kita tinggal klik bagian titik 3 di sini, lalu klik export to Excel, itu, itu udah cukup, laporan itu semua bisa cukup, oke, baik, nah, itu yang, fitur update, yang ada di, Teams ya, baik itu yang di, Teams yang di LMS-nya, ataupun, yang ada di Vicon-nya, gitu, nah, saya, oke, sehat lagi, coba ya bisa, nah, ya bisa lihat, Bapak Ibu di sini, oke, nah, lalu ada fitur juga, yang akan update, ya, yang pertama, dynamic view, dynamic view itu, kita bisa menggeser-geser, atau menyesuaikan, ya kan, view-nya mau gimana sih, gitu, mau banyak, mau, yang ditampilkan hanya beberapa, itu bisa, gitu, atau dua, gitu ya, antara, materi, atau spotlight-nya, dan beberapa partisipan, itu bisa juga, gitu, nanti, akan ada update-annya, dan, dimana update-annya, update-nya di sini, gitu, ini kan masih gallery, large gallery, sama together mode, gitu, nah, ini, belum nambah, ini akan, akan ada update nanti, lalu ada juga, chat, chat bubble, jadi nanti dia akan muncul di atas, oh, kalau ada chatting, dia akan muncul di atas, notification, gitu, lalu ada live reaction, reaction, live reaction-nya, karena sementara, di sini, yang ada hanya di sini, adanya itu, misalkan, kalau saya klik like, nah, di sini, masuknya itu di bagian bawah, tidak di bagian sini, nah, coba Bapak Ibu, kalau buat, klik like, apa, reaction-nya, nah, nanti dia akan tampil di sini, gitu, harusnya bisa terlihat, gitu, nah, live jadi ya, misalnya live ini, misalkan pada saat sekarang, oke, baik, silahkan, Bapak Ibu yang setuju, kasih jempol, misalkan, langsung, jempol, terlihat semua, gitu, kalau sekarang masih belum bisa, tapi nanti, akan ada update nanti, baik, nah, itu, yang akan datang, ya, nah, sekarang, berikutnya adalah, kita, membahas, aplikasi yang ada, dan bisa terintegrasi, dengan Microsoft Teams, ya, saya geser, berarti yang sebelah sini, oke, yaitu, planner, ya, planner, Microsoft planner, bisa kelihatan lebih besar, oke, nah, Microsoft planner, seperti ini, Microsoft planner, ya, Microsoft planner itu, fungsinya buat apa sih, gitu kan, nah, planner itu kita gunakan, untuk, manajemen tugas, ya kan, nah, jadi, kalau kita mau ngasih tugas, ke siswa, masuknya kan ke assignment, tapi, untuk bisa melihat, assignment mana sih, yang, yang dibagi-bagi, misalkan, ya, katakanlah, dalam, satu kelas, ya kan, itu, itu, tidak semua anak, mendapatkan tugas yang sama, gitu, selain kita bisa memilahnya di assignment, tetapi, kita juga bisa menambahkan, menambahkan, penugasan itu di planner, planner itu, berbeda, apa, view-nya, ya, tampilannya, ya, dengan, assignment, gitu, assignment, kita akan coba, ya, buat, ya kan, ini, planner, di kelas kita, ya, di kelas kita, nah, pertama, tadi itu ya, planner, and to do itu, ya, dulu namanya planner, sekarang mungkin, task by planner, and to do, ya kan, aplikasi yang terintegrasi, yang mempermudah pengguna untuk melacak tugas-tugasnya, atau membagi tugas-tugasnya, nah, fiturnya di situ ada apa saja, jadi ada istilah bucket, ada istilah bucket, ada istilah tas, ya kan, bucket, dan istilah tas, tas itu berarti di dalam bucket, ya, di dalam bucket, lalu dalam tas itu biasanya ada list, ya, ada daftar bagian, misalnya, satu tas itu, dibagi-bagi, ke beberapa orang, gitu ya, itu bisa, dan kita bisa meng-assignment ke beberapa orang, kalau sudah selesai, dia bisa tinggal meng-click saja, selesai, kalau saya biasanya menggunakan di kantor, ya, gitu, di kantor, maksudnya di sekolah, itu membagi tugas, ya kan, dan men-trackingnya, gitu, siapa sih nanti yang mengambil bagian yang ini, bagian ini, bagian ini, gitu, atau kalau yang lebih sederhana itu, belanjaan, belanjaan, belanja bulanan, kan ada bagian, ada yang, grocery, gitu ya, ada yang, dapur, bagian kitchen, di situ kan ada masing-masing, ada yang bagian kamar mandi, gitu kan, kamar mandi, oh di kamar mandi, ada pasta gigi, ada, sekat gigi, gitu ya, sabun, dan sebagainya, dan itu bisa kita tracking nanti, oh yang ini sudah selesai, yang ini sudah dibeli, yang ini belum, yang ini sudah dibeli, yang ini belum, itu bisa, bisa membuatnya, tapi itu kalau dalam pribadi, gitu ya, tapi kalau di kelas, ya, lebih kepada penugasan, ya kan, kalau di rekan kerja, biasanya kepada kerjaan, gitu ya kan, membagi-bagi, tentang kerjaan, oke, kita akan coba, memasukkan ya, nah caranya, bagaimana caranya sama, kita klik dulu, di bagian plus di sini ya, kita ambil dulu, apps-nya, jadi langkah pertamanya adalah, tetap nambah, nah disini sekarang, adanya nama, task by planner, nrn7, gitu ya, kalau tadi kan insight ya, yang kita ambil, nah kita klik, task by planner, oke, kita klik dulu, nah proses, nabah ini, loh, salah nggak, klik saja, malah masuknya sih, oke, kita, klik dulu, tambah lagi, nah nanti Bapak Ibu, untuk tugas yang pertama, yaitu adalah membuat planner ini, ya, saya sudah menambahkan, apa, assignment, ya, dan bisa Bapak Ibu lihat, di bagian assignment di situ, nah ini sudah ya, klik test, task by planner, nrn7, masih proses, posting ke channel, oke, nggak masalah, jadi semua aktivitas yang, saya lakukan, Bapak Ibu lakukan, biasanya akan terposting, di general, ya, kecuali memang, mau dimasukkan, ke masing-masing channel, ya, itu tergantung, kayak, ini saya buat, ada yang materi, ada yang hasil rekaman, gitu, kalau problem, jadi retry, ini, lagi-lagi tergantung, juga dengan, koneksi, ini agak berat, kenapa, karena memang, kita sambil vicon, gitu, jadinya agak berat, internet di saya, maksudnya, oke, baik, kita akan buat satu, ya, saya akan, saya akan mencontohkan, untuk membuat satu, yang pertama, yang pertama, tabnya ini, kita kasih, nama dulu, gitu ya, yaitu, penugasannya dulu, apa, gitu, nama penugasannya, ini kan, berarti kan, saya kasih, contoh, ya kan, seperti ini, contoh, contoh, untuk Bapak Ibu, bisa ikut, nah, kalau, buat baru, kalau misalkan, sudah ada, itu bisa di klik juga, menambahkan dari yang ada bisa, tapi ini karena kosong, kita bikin aja baru, kalau sudah di klik save, dia akan mulai membuat, jadi, bisa kita posting, di masing-masing channel, berbeda-beda, bisa, gitu ya, misalkan saya mau buat channel, kerjaan, yaudah, nanti di dalam channel itu, ada task, by plan, lain to do, gitu, nanti, di channel yang lain, juga akan ada lagi, gitu, tergantung ya, tergantung maunya, seperti apa, nah, ini kita buat contoh dulu, nah, ini, namanya contoh, jadi, jangan khawatir, Bapak Ibu, kalau misalkan, mau merename, ini mudah, tinggal di klik saja, di bagian sini, ada rename di sini, gitu ya, kalau misalkan, ah, kayaknya kalau contoh, saya bingung, yaudah, planner, gitu kan, nanti aja di namanya, tinggal di klik save, lalu dia akan, kembali, mengganti ya, dari planner, oke, ini masih jenet, ya, saya, oke, nah, ini tadi sama ya, tuh, bahan ajar matematika, ini contohnya, di save, lalu di sini ada, nah, ya, setiap planner, pastinya kan ada bucketnya dulu, ya kan, ada bucketnya, ya, bucketnya itu, bisa banyak, bisa banyak, dan bisa kita grup, ya kan, ini di kita grup, berdasarkan bucket, bucketnya apa saja, nah, di sini contohnya, ya, planner, gitu kan, plannernya, saya pengen nih, Bapak Ibu, mengerjakan beberapa bagian, gitu ya, dan kita pengen lihat nih, sudah sejauh mana nih, kerjaan kita selesai, gitu ya kan, nah, misalkan nih, kalau ini, kita berbicara tentang pekerjaan, misalkan, kalau nanti Bapak Ibu tugasnya bisa dengan penugasan kesiswa, nah, saya mau membuat, pembagian kerja, gitu, kalau adalah satu kegiatan, maka nanti akan ada, ada dibagi perseksi, ya kan, ya, perseksi, jadi di sini, saya akan coba, ganti, yang pertama, ada seksi administrasi, administrasi, gitu ya kan, yang pertama, saya ingin ada, administrasi, lalu, saya pengen ada lagi yang bagian perlengkapan, ya kan, ada bagian perlengkapan, lalu ada lagi nanti, bagian acara, ya kan, seksi acara, gitu ya, ini biar kelihatan, ya, langsung aja deh, jadi biar nggak, nah, agak gede ya, ini bisa, di setting ya, Bapak Ibu, zoomnya bisa di, zoom in, atau zoom out, nah, kelihatan, 100% oke, nah ini ya, nah, jadi ada administrasi, ada yang bagian perlengkapan, ada yang acara, dan seluruhnya sebanyak, ya, ini namanya bucket, ya, bucket-bucket, ya, setiap bucket itu akan ada task, ada tugas, ya, contoh, di bagian administrasi, saya mau bikin apa sih, proposal, ya kan, di bagian administrasi, yang pertama harus ada proposal, kita set due date-nya, proposal itu harus besok, ya kan, proposal harus besok, dan dikasih, tugasnya kepada, gitu, kita bisa milih, misalnya nih, buitan, dah, proposal kerjaannya buitan ya, oke, gitu, lalu saya add, nah, itu sudah masuk, lalu saya tambahin lagi, misalkan, selain proposal, ada surat-surat, ya kan, dan persuratan, persuratan, gitu, persuratan, kita kasih due date-nya, kalau suratnya bisa, setelah proposal, saya tambahkan kepada, beberapa orang, misalkan, ini untuk, iya ini, guru Rastiwi sama, iya ya, sama, sama pak, misalkan, pak, siapa ya disini, nah, Pak Madari, misalkan, seperti itu, ada dua, boleh, gitu, add, nah, ini kelihatan, ini kelihatan, oh, ada tugas persuratan, tugas proposal, diserahkan ke siapa, kesini, mau tambahin lagi, bisa enggak, bisa, tambahin lagi disini, kita tambahkan lagi, selesaiin terus siapa, tambahin lagi, gitu ya, nah, terus ada bagian perlengkapan, perlengkapan, berarti nanti saya kasih, untuk, gedung, atau tempat, ya kan, tempat pelaksanaan, harus memastikan tempat pelaksanaan, paling lambat, tanggal 19, misalkan, ya, ditambahkan, nah, ini, Pak Fitrianto, misalkan, sudah, di add, gitu, jadi, setiap bucket, itu punya tas masing-masing, kalau ada, kalau acara, berarti, nanti ada, susunan acara, misalkan, misalkan, misalkan acara, bisa draft dulu, boleh, sususan, susunan, nah, susunan acara, ya kan, due date-nya, misalkan, tanggal, 17, di asing ke, yang ada disini, Bu Petris nih, kita kan, tambahin lagi, misalkan, siapa disini, nah, ya, dua, gitu, nah, ini namanya, tas, jadi, ada tiga bucket, ada, masing-masing ada dua tas, gitu, kalau sudah selesai, maka, yang bersangkutan, bisa, mengklik selesai, yaitu, di mark, namanya, di mark, tas complete, nanti dia akan, tulisan complete, gitu, kalau belum, di uncheck, klik, di uncheck, ya, dicek dan uncheck, gitu, oke, seperti itu, ya, nah, ini contoh, oke, contoh, untuk membuat planner, di, suatu, ini ya, penugasan, kerekan kerja, nah, kalau yang penugasan, kesiswa, Bapak Ibu, bisa, banyak, lagi, yang lainnya, misalkan, misalkan, disini, bab satu, ya, kan, bab satu itu, ada tugas, untuk bikin clipping, misalkan tugas apa, tugas apa, tugas apa, gitu, jadi, bisa ditambahkan, begini, dalam sini, lalu, untuk, oke, lanjut ya, jadi, tadi, ada bucket, ada tiga bucket, nah, ini ya, ada bucket, lalu, ada task, pada siapanya, gitu ya, tuh, nah, ini bisa juga, di, progressnya, gitu ya, bisa kita lihat progressnya, apakah, sedang progress, itu ya, sedang tidak, nah, disini ada, gitu, kalau kita melihatnya, tampilannya adalah tampilan task, gitu, nah, ini kita bisa, bisa, ganti, progress, gitu ya, nah, progress, seperti ini, ini progressnya itu, per, per task, ada yang progress, ada yang complete, dan itu bisa dipilih, gitu, oleh, orang-orang yang memang, tadi dikasih, gitu ya, misalkan disini nih, misalkan disini kan, udah design ya kan, kalau nanti dimaksudnya sini, oke, ada progressnya nanti, Pak Fitri, Pak Fitri, ini, in progress, misalkan, complete, nanti bisa lihat, ya, ini, adalah, tampilan board, tampilan board papan, tapi, kita bisa juga melihat, dalam, tampilan list, seperti ini, tampilan list, seperti ini, ya, dan ini juga bisa kita, ganti-ganti juga disini, itu, progress, in progress, complete, gitu, proposal itu gimana, in progress, berarti bisa ditambahin, in progress, disini akan ada icon-nya, persuratan gimana, persuratan, belum, belum, belum mulai, gitu, nanti saja, kita bisa, bisa, gitu, misalkan ini, proposal itu, urgent, priority-nya, dikasih urgent, nah, dia akan ada, tandanya, dan dia akan mengingatkan, kalau, urgent, dia akan ingatkan, jadi, bu, tadi ya, bu, tadi ya, bu Intan ya, bu Intan tadi, itu, saat buka, apa, teams-nya, dia akan diingatkan, di teams-nya itu akan diingatkan, di account-nya, dikasih email nanti, ya, urgent, berarti nanti bisa setiap jam sekali, akan di email-in, misalnya, itu bisa diatur, ya, jadi, kita diingatkan, gitu, di email kita itu diingatkan, tapi kalau priority-nya, low, gitu, dia gak akan, ingatnya nanti-nanti aja, gitu, jarak-jaraknya, dari due date-nya itu, dari due date-nya itu, misalkan, important, kita perhatikan nanti, ini bisa kita lihat, tapi ada di bagian list, kalau di view board tadi, gak ada, adanya tampilannya icon-icon saja, yang seperti ini, gitu, nah, di bagian chart, kita bisa lihat, grafiknya, ya kan, oh, ini administrasi, channel chart, ini in progress 1, ini naik, itu kan, ada yang berjian important, siapa yang ditugaskan, sudah semua dapat tugas, belum terlihatan di sini, ini lebih, itu ya, banyak, gitu ya, dan ini, kita bisa lihat juga, by schedule, by schedule, ya, by schedule, ini akan terlihat, hari ini gak ada, tapi kalau tanggal 15, dia akan muncul, oh, tanggal 15 itu, di bagian ini, proposal, ya kan, 16 persuratan, 17 persuratan, ini ternyata, bahkan untuk tugas yang 2-3 bulan ke depan, bisa terlihat di sini, dan bisa kita masukkan, nah, seperti ini, oke, ini planner, ya, mudah lah, gitu, buat Bapak Ibu, tinggal dicoba, ya, dicoba untuk membuat, karena memang, di assignment, ya, saya, saya sudah memberikan assignment, di sini, assignment-nya ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, wajib membuat, planner tadi, ya, jadi Bapak Ibu harus, membuat kelas dulu, atau mungkin menggunakan kelas yang sudah ada, ya, menggunakan kelas yang sudah ada, apa, ya, apa yang, yang harus dilakukan, peserta diharapkan membuat, suatu penjadwalan, ya, dengan bukan, Microsoft Planner tadi, task by, to do, gitu ya, task by planner, to do, jika melibatkan siswa, bentuknya adalah penugasan, jika melibatkan rekan kerja, bentuknya adalah proyek, gitu kan, kalau tadi, kayak tadi kan proyek, ya, proyek, kita kasih nama aja, nanti proyeknya berapa, kalau tadi kan masih planner, proyeknya, proyeknya, kegiatan wisuda, misalkan, nah, setelah penjadwalan selesai, maka, tambahkan pada lampiran, ini nanti, Bapak Ibu masukin, tadi ya, nah, tapi lihat dulu nih, di rubrik, planner-nya, dapat 100 poin itu, kalau apa, misalnya, syaratnya, ya, bisa langsung dilihat nih, oh iya, excellent itu, kalau bikin bucketnya, lebih dari tiga, dan lebih dari tiga orang, jadi di joinin nanti, lebih dari tiga orang, tadi kan tiga bucket ya, saya udah bikin tiga bucket, tapi, orangnya belum banyak, bucket satu aja, yang ada, tiga orang, tapi ini kan harus tiga bucket, tasnya gimana, oh tasnya lebih dari tiga, harusnya, setiap bucket, harus ada tiga tas, tadi kan baru dua, ya kan, jadi nanti mungkin nilainya, hanya, paling banyak dua, berarti mau dapet tiga, ya, nah sesuaikan dengan rubrik ini, kalau mau dapet excellent, ya berarti buat, lalu, apa yang dikumpulkan, ya dikumpulkan ini tadi, di screenshot bagian planner-nya, ya bagian planner-nya ini, bagian planner-nya, di screenshot, nanti, dikumpulkan, dikumpulkan, tapi yang sudah diisi ya, sudah progress, sudah aman, jangan sampai, kosong, kasih catatan tadi, important, ada yang urgent, ada yang, biasa, gitu ya, low, gitu ya, nah seperti ini, oke, nanti ini yang di screenshot, dan dikumpulkan di, assignment, oke, itu Bapak Ibu, untuk materi planner ya, kayaknya ini sudah, ini tadi sudah saya masukkan, note ya, jika ada note, ya kan, oh ya, tadi belum menambahin note-nya, ya tambahin gak apa-apa boleh, attachment-nya juga bisa, ini bagaimana bisa, nambahin ini tadi, kalau dalam tampilannya adalah, ya, tadi ini masih, tampilannya bucket, jadi saya ganti dulu, bagian, tampilannya harus, nah, ini nih, bagian, kita bisa nambahin, disini, oke, ya, ya, bahkan bisa kita copy link-nya ya, kepada yang bersangkutan langsung, kalau menggunakan WA, itu bisa tinggal copy, supaya nanti saat, orang yang mengklik link-nya, bisa langsung masuk ke task-nya, gitu, seperti itu, ya, oke, ya, sampai sini ada, pertanyaan, dari Bapak Ibu mungkin, silahkan, tampilan list-nya tadi, lampilan board-nya seperti ini ya, jadi dalam satu task tadi, bisa banyak, ada kelas 7, dalamnya ada, beberapa lagi, gitu ya, poin-poinnya, oke, 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 sama ya, ini tuh, modul 1 sudah selesai, bagaimana Bapak Ibu, yang muncul Pak Satra, ini kayaknya, satu ruangan ya, Bapak Ibu yang ada di sini, iya, sekolah sekalian semuanya, gak apa-apa, gak apa-apa, tapi tadi ya, mohon, sekalipun Bapak Ibu dalam satu sekolahan, tetap Bapak Ibu harus join, menggunakan akun masing-masing, ya, satu tempat gitu ya, bisa aja, satu tempat yang ditampilin satu orang, jadi nanti bisa kelihatan, tadi presentasi saya kan kelihatan semuanya, apa, Bapak Ibu bisa, join juga gitu, karena nanti kan di sini, kelihatan ya, siapa yang attendant, siapa yang gak gitu kan, ini saya atur lagi, tampilannya biar lagi, baik, ada pertanyaan mungkin, di kolom chat belum ada, nah, harapan saya, sudah selesai, ini, materi kita nih, yang sekarang, yang hari pertama maksudnya, langsung, Bapak Ibu buat, jadi langsung Bapak Ibu buat, langsung buat, langsung undang, teman-temannya beberapa gitu ya, langsung screenshot, langsung kumpulin, kan selesai tuh, ya, langsung saja, pilih temanya gitu, nah, kalau Bapak Ibu sudah, punya kelas teams, ya, dengan anak-anak gitu kan, enak, jadi tinggal bikin planner, langsung, buat, tugas, ya kan, gitu, tugasnya nanti bisa, dirancang lah, meskipun sudah libur gitu ya, gak apa-apa, nanti kan bisa di, confirm ke anak-anak, bahwa tugas itu, adalah, tugas yang bisa langsung dikerjakan, ya tidak, tidak masuk nilai, gitu, dan sebagainya, karena ini merupakan tugas untuk Bapak Ibu, gitu ya, tapi melibatkan anak-anak, atau Bapak Ibu bisa, mengundang, teman-teman yang ada di sini, untuk bisa join di kelas, bikin kelas teams ya, nanti bisa ditambah, jadi Bapak Ibu boleh membuat kelas teams juga, ya, lagi, di kelompok Bapak Ibu, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas, kenapa, karena nanti setelah ini juga, Bapak Ibu perlu, teman-teman yang ada di grup teamsnya, untuk membantu penyelesaian tugas yang berikutnya, ya, besok kita tentang PowerPoint online, dan, apa, Power Automate nanti ya, terus ada lagi yang Minecraft, ya kan, itu, nah, untuk yang tugas pertama ini, hanya, ya, hanya Planner ya, Planner, Microsoft Teams dan Planner, oke, sampai sini mungkin ada yang perlu dibahas, yang kedua, besok itu PowerPoint online dan stream, baru berikutnya adalah, Power Automate dan yang terakhir, education ini, oke, gimana Bapak Ibu, kalau saya lihat belum ada yang, ngumpulin tugas ya, ya belum lah, baru juga, mudah-mudahan penyampaian saya tadi, bisa dipahami oleh Bapak Ibu, dan bisa langsung diterapkan, ya, ini kalau saya lihat, ada yang sudah ngintip-ngintip, ya kan, ada view it, gitu kan, ada yang belum, ya, kelihatan ya Bapak Ibu, boleh kalau klik inside, ini kelihatan, oh iya yang ikut, ini yang gak ikut ini, nah, ini tadi, ada yang masih join, menggunakan, outside ya, nah, mohon, ini Pak, Satra, Pak Ikut Satra ini, coba di-check, loginnya menggunakan akun apa, gitu ya, nanti, di-check nih, login di Teams-nya, itu pakai akun apa, cara nge-checknya gimana, nge-checknya, kalau buka Teams, di aplikasi, di laptop, nah, ini saya tampilin, jadi ya, nah, di bagian sini, di bagian buletan yang di atas, ini kelihatan, oh saya sudah login pakai akun guruinnovatif.com, maka, saya bisa ikut, menggunakan itu, tapi kayaknya kalau, kalau Pak Satra itu, kemarin akunnya yang pakai .net ya, ada dua kalau gak salah yang, saya coba cari deh, menggunakan akun yang .net, Pak Satra itu kemarin, ini pakai .net, coba, oh, iya bener, saya add, sudah, sudah masuk kok ya, nah, ini berarti ya, sudah masuk ini ya, oke, harusnya kalau Bapak login menggunakan akun yang .net, ya itu bisa, bisa langsung, langsung masuk, oke, baik, ada pertanyaan gak, di sini coba, saya lihat, ada kayaknya, di, boleh, oh iya, ini ada yang sambil, mengikuti Vicon, sambil, jalan, oh, hati-hati Pak, oh iya, operator WPDB, siap, udah mulai ya hari ini ya, oke, di, Banten, di Tangsel, ya, yang dulu ini sudah mulai juga sih, sama, semangat Pak, tetap semangat, ya, yang penting, ikutan, nanti, bisa dilihat recordnya, bisa juga, nanti, kalau udah selesai, langsung kerjakan tugasnya, bisa, oke, baik, sampai sini ada, pertanyaan, kalau tidak ada, bisa kita, akhiri ya, nanti Bapak Ibu bisa, melihat lagi, rekamannya, untuk tugas kita yang pertama, adalah membuat planner, tadi ya, membuat planner, Pak, tipsnya, boleh pakai yang lama gak? boleh, yang penting, planner-nya baru, karena disitu, akan ada ya, ada, tanggalnya kan, jadi harus baru, kalau gak baru, nanti, kelihatan, kayaknya, gitu, baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mudah jelas, dan, bisa tersampaikan, oh ya, untuk, kemarin, saya lihat, di EduTrack, itu, itu, Bapak Ibu yang, baru ngisi, ya, baru sedikit, nanti boleh, silahkan bisa di, apa, tambahkan lagi ya, redeem code, yang kemarin, ya, untuk, apa, tracking saya aja nanti, di EduTrack, itu, biar kelihatan, ya, kalau sudah habis, nanti saya akan tambahkan lagi, untuk, apa, trackingnya itu, nanti, saya akan tambahkan, kemarin saya baru, cuma nulisnya 19, jadi, kalau, Bapak Ibu yang sudah, input, di, education.microsoft.com, maka, tidak bisa input lagi, gitu ya, untuk yang lain, yang belum aja, baik, itu saja, Bapak Ibu, mudah-mudahan, hari ini, materinya cukup ringan, meskipun terganggu, koneksi, gak apa-apalah, namanya juga, kenapa, karena, serentak, se-Indonesia, semua pelatihan, tanggal, 14-17, itu sama barengan semua, jadi, mungkin koneksinya, gabung-gabung aja, gitu, jadi barengan semua, baik, jika ada pertanyaan, boleh, disampaikan di, kelas teams, ya, di kelas teams ini, boleh disampaikan, boleh juga di WA, itu ya, yang sambil jadi operator, tetap semangat, yang sambil beraktifitas yang lain, silakan, itu tadi ya, kalau bisa, selesaikan tugas-tugas, yang sudah saya posting, di assignment, supaya, Bapak Ibu bisa, lebih, apa ya, selesailah, gitu, lebih dulu, nah itu ya, nah mudah-mudahan, materi hari ini, bermanfaat, buat kita semua, dan kita semua, tetap diberikan, kesehatan, ya, kemudahan, dalam menjalankan aktivitas kita, terima kasih, atas perhatiannya, selamat pagi, dan silakan, kembali beraktifitas, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya, saya stop, recording-nya, kita bisa lihat, recording-nya, di, terima kasih,